selamat datang kembali 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 selamat datang selamat datang kembali 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 menjadi X A Y plus tambah Y B X min KSP nya adalah A Y plus makat X kemudian B X min makat Y ya sudah sebagai contoh B lebih mudah dipahami seperti ini misalnya AG2SO4 saya berharap kalian tahu apa nama senyawa ini ya ketika diuraikan AG2SO4 terbentuklah dua AG plus plus SO4 2 min Oke jadi KSP nya seperti apa AG plus pangkat 2 SO4 2 min Nah dari mana dapat pangkat 2 Oke didapat dari koefisien koefisiennya menjadi pangkat ya bisa dilihat kenapa SO4 2 min tidak ada pangkat karena pada saat pengurayan bisa dilihat disini ini tidak ada koefisien jadi ini hanya SO4 2 min jadi yang dimasukin di dalam rumus KSP itu hanya kation dan anion Oke bisa diperhatikan ya Oke selanjutnya apa hubungan antara kelarutan dan KSP semakin besar kelarutan maka hasil kali kelarutan juga akan semakin besar Oke hasil kali kelarutan tadi KSP dan kelarutan sendiri adalah S Oke ini adalah S Nah kalau dimasukin di dalam rumus berarti X S pangkat X kemudian Y S pangkat Y Oke ya biar lebih mudah memahaminya saya akan kasih contoh ini contoh soal Boleh dibaca di dalam hati saya akan bacakan jika kelarutan garam perak nitrat dalam air murni 1,5 kali 10 pakat milima tentukan hasil kali kelarutan garam tersebut Oke jangan lupa diuraikan terlebih dahulu Oke Ag2SO4 itu terurai menjadi 2 Ag plus plus SO4 2 min Oke ya Di sini kelarutan S perak nitrat berarti Ag2SO4 ya 1,5 kali 10 pakat min 5 Oke ini perbandingan koefisien jangan lupa jadi ini jadi 3 kali 10 pakat min 5 dan di sini jadi 1,5 kali 10 pakat min 5 Maka masuk ke dalam rumus KSP berarti Ag2SO4 2 min masukin Oke jadi 3 kali 10 pakat min 5 pakat 2 kali 1,5 kali 10 pakat min 5 Oke jadilah 1,35 kali 10 pakat min 14 Oke bisa dilihat ya Jangan lupa balik lagi di sini adalah perbandingan koefisien maka didapatlah 3 Oke karena Ag sama SO4 kalau dibandingkan koefisiennya sama-sama 1 maka tetap 1,5 kali 10 pakat min 5 Oke saya berharap kalian mengerti ya Oke selanjutnya tugas Tugas Nah saya sudah jelaskan itu kelarutan dan hasil kali kelarutan Silahkan kalian boleh kerjakan tugas Saya berharap kalian bisa mengerti Selamat beraktifitas Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati